Indonesia Corruption Watch ICW mendorong sistem informasi rekapitulasi elektronik atau sirekap di audit menyeluruh. Hal itu disampaikan kepada Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Prima Yoga, usai menyampaikan surat permohonan informasi publik ke kantor KPU RI Kamis Pagi. Menurut Egy, selain di audit, ia juga meminta KPU terbuka atas masalah sirekap yang terjadi pada pemilu serentak 2024. Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul disitu terjadi kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Dokumen spesifik yang diminta apa? Dokumen yang kami minta pertama-tama dokumen anggarannya, dokumen pengadaannya, dan juga dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server yang... Ditanya soal permintaan keterbukaan pada sistem sirekap, KPU mengklaim sirekap saat ini lebih baik. Namun KPU menyebut akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari ICW sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut.